Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang banget Cuma dari 1 butir telur Cukup diaduk langsung jadi Dan untuk rasanya dijamin super enak Lembut, legit, dijamin Resetnya anti gagal, cocok buat teman-teman Jadikan ide jualan Isian snack bag ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuat Siapkan 1 butir telur Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar Masukkan 200 gram Atau 15 sendok pemakan Gula pasir Masukkan 200 gram Atau 20 sendok pemakan Tepung terigu pro sedang Lanjut, masukkan 50 gram Margarin yang udah dicairkan Untuk kondisi margarinnya ini udah dingin ya Baru kita campurkan ke adonan Masukkan setengah sendok teh garam halus Biar wangi Tambahkan 1,4 sendok teh vanili bubu Lanjut, masukkan 450 ml Santan kekentalan sedang Ini saya dapat dari Setu butir buah kelapa Ukuran besar ya Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk Disini saya mengaduknya menggunakan whisker Pastikan semua bahannya tercampur rata Nggak ada yang menggumpal atau menggerindel Untuk santannya teman-teman Saya gunakan santan segar ya Tidak dimasak Langsung aja kita campurkan ke adonan Setelah semua bahannya udah tercampur rata Terakhir kita saring Biar hasilnya halus Nggak ada yang menggumpal Di tahap ini Kalau teman-teman lihat Adonan ada yang menggumpal Sebaiknya kita tekan-tekan aja Menggunakan spatula atau sendok ya Setelah adonan kita saring Selanjutnya kita bagi 3 adonan Sama rata Untuk adonan pertama Kita masukkan warna hijau muda secukupnya Kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat Ini bertujuan bernanti warna hijaunya cantik Lanjut di adonan kedua Kita masukkan warna pink secukupnya Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau Dan pinknya tercampur rata Dan untuk yang adonan ketiga Kita biarkan rasa original ya Oke ketiga adonan udah ready Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Untuk loyangnya sudah saya olesin dengan minyak goreng Kemudian saya alasin dengan plastik Atau boleh juga dengan daun pisang Langsung aja kita masukkan adonan Yang pertama kita kukus lapis hijau Jadi lapis hijau nya kita masukkan semua ke dalam loyang Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah kita panaskan Hingga mendidih di tahap ini Sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan serbet Biar wap air gak menetes di atas kuenya Kita kukus untuk tip lapis adonan Selama 10 menit Atau pastikan lapisannya ngeset atau udah mengeras ya Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Biar matang kuenya merata Dan permukaan kuenya tidak bergelombang Setelah 10 menit kita kukus Sekarang kita lihat atau kita cek dulu Teman-teman bisa sentuh lapisannya Menggunakan ujung sendok seperti ini Kalau udah mengeras atau udah set Barulah kita masukkan lapis kedua Rasa original Atau yang putih ya Kemudian kita kukus kembali selama 10 menit Setelah 10 menit kita kukus Lapis originalnya udah set atau udah mengeras Sekarang kita masukkan lapis terakhir Atau yang ketiga Lapis pink Kita masukkan semua adonan Dan untuk adonan lapis yang terakhir Biar matangnya benar-benar merata Kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit kita kukus Kuenya udah matang Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kuenya di suhu ruang Hingga dingin Setelah kuenya udah dingin Langsung aja kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir Menggunakan spatula tipis Ini bertujuan Biar kuenya mudah dikeluarkan Lanjut kita beri alas Kemudian loyangnya kita balik Nah gimana nih teman-teman mudah kan Bikin ide jualan yang satu ini dijamin Resetnya anti gagal Cocok buat teman-teman Jadikan ide jualan Ataupun sajikan bersama keluarga tercinta Setelah kuenya kita keluarkan dari loyang Langsung aja kita potong Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik Biar gak lengket Untuk cara potong kuenya Bebas aja sesuai selera Kita potong semua kuenya Hingga selesai Selanjutnya siap disajikan Atau dibikin buat ide jualan Oke teman-teman semua Selamat mencoba resepnya ya Nah ini setelah kuenya dipotong-potong Sekarang kita cobain Untuk hasilnya seperti ini kelihatan Perpaduan warnanya cantik banget Menarik buat teman-teman Bikin buat jualan Untuk tesur kue yang ini Terlihat padat Namun hasilnya lembut ya Sekarang kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin Super enak banget Lembut, legit, manisnya Pas, rekomendir buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih udah nonton videonya yang gak habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah nonton! Terima kasih.